Halo conference, disini kita memiliki soal tentang generator, jadi akan berkaitan dengan gigan induksi. Jadi disini generatornya itu berputar dengan frekuensinya, frekuensi putarannya, di keadaan 1 itu adalah 1200 putaran per menitnya. Nah, ini jadi kita ubah dulu menjadi putaran per detik, kita bagi 60 menjadi 20 putaran per detiknya. Nah, kemudian kita ubah menjadi omega atau frekuensi sudut. Jadi ini tinggal kita kalikan 2pi menjadi 40pi harian per sekon. Nah, kemudian ini semua untuk membangkitkan, sars-nya bukan ars ya, tapi tegangan. Nah, tegangannya itu adalah 200 volt, jadi V1 ya kita sebut saja, itu sama dengan 200 volt. Nah, ini lebih baik kita ubah menjadi GGL saja. Karena ini kan GGL induksi ya, berkaitan dengan GGL induksi ini epsilon 1, ini tanda untuk GGL. Jadi epsilon 1 sama dengan 200 volt. Nah, kemudian kita ingin membangkitkan 12 volt di keadaan 2. Epsilon 2 itu sama dengan 12 volt, soal menanyakan kecepatan sudutnya atau omega 2. Nah, jadi disini generator itu bekerja dengan prinsip GGL induksi. Yang memiliki rumusnya itu GGL induksi sama dengan negatif dari N. N itu adalah jumlah dari kumparannya. Kemudian jumlah dilitan lebih tepatnya dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktu. Atau lebih tepatnya disini adalah turunan flux terhadap waktu ya. Nah, jadi khusus untuk generator, kita memiliki rumus yang sedih jadi, yaitu GGL induksinya sama dengan jumlah dilitan dikalikan dengan medan magnetnya, dikalikan dengan bidangnya, kemudian dikalikan dengan omega. Ini adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudutnya. Nah, kemudian ini dikalikan dengan sinus dari omega kali waktu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari GGL itu sendiri, dia itu memiliki rumus berupa fungsi dari sinus. Jadi, kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, dia akan seperti ini. Ini adalah GGL dan ini adalah waktu. Nah, tapi kalau soalnya seperti ini untuk membangkitkan 200 volt atau 12 volt di sini dimaksud adalah maksimalnya. Berarti yang kita perlu perhitungkan hanya amplitudonya, yaitu yang gini saja. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Kita dapatkan GGL itu berbanding lurus dengan omega atau frekuensi sudut. Maka, epsilon itu berbanding lurus dengan omega. Sehingga bisa kita buat perbandingan ini, yaitu epsilon 1 banding epsilon 2 itu sama dengan omega 1 banding omega 2. Nah, berarti kita masukkan saja epsilon 1 nilainya itu adalah 200 volt dibanding dengan epsilon 2 itu 12 volt, sama dengan omega 1 yaitu 40 pi banding omega 2. Kita kali silang, kita dapatkan 200 omega 2 itu nilainya adalah 480 pi. Maka, kita dapatkan omega 2 itu sama dengan 2,4 pi radian per second. Dan ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.